Langsung aja kita masuk keserangan selanjutnya 373 juta guys, gila sih ya Ini paling tinggi sih ini Selama gue gihak Gue padahal mintanya tadi 350 ya Tapi dikasih lebih, 370 Yo, what's up guys Welcome and welcome back to my channel Jack Live Bagaimana kabar teman-teman hari ini Semoga selalu sehat dan selalu dihimpahkan rezekinya Serta selalu krang sembilan pastinya Kembali lagi disini bersama saya Jack Kali ini karena kita udah lama gak Kronhawk atau menyerang tikus tanah Atau marmur tanah ya Kali ini kita bakal nyerang marmur tanah Dan bakal cek berapa damage yang bisa kita hasilkan Nah sebelum mulai kita cek dulu nih Siapa yang paling tinggi sekarang Kebetulan di 828 itu anak Wih, gerinti nomor 2 gila Ada Funbles Iya, Funbles Oke lah ya kalau gitu ya Sebelumnya kita prepare dulu guys Jadi ini buat teman-teman juga nih Lumayan mungkin bisa membantu Sebelum kronhawk pastikan buff Attack, defense aktif Apakah defense perlu? Sebenarnya Kata sebagian orang sih gak perlu ya Cuman kalau gue sih ya pake aja Sekarang kita pake tentunya penjarah Pastiin kalian pake penjarah Jangan sampai pake penggiring Ataupun pake pembudidaya guys Karena penjarah ada buff tambahnya Yang kedua itu kita cek di bagian Pond Fitur kelas Nah ini serangan Apanya Nah ini udah gak kepake ini Jadi kita ganti aja Ini sesuatu yang ngasih ini serangan Nah ini serangan invasi semut penembak Pertahanan tentara Pertahanan semut pembawa Saat event Mata penjarahan Bentar guys ya Nah ini kita pake Gak apa-apa juga nih Ada pertahanannya guys Nah mungkin itu Ini aja Tiga ini kita pake ya Untuk fitur penjarahnya Dan selanjutnya kita ke Reform Atau kalau sekarang udah bahasa Indonesia Namanya jadi aneh Kolam pembaruan prajurit Nah disini kita Ke semut penembak Karena gue bakal pake penembak nanti Nanti bisa disesuaiin ya Kalau teman-teman pakenya Pembawa Tentu pembawa Penjaga Tentu penjaga Nah ini Untuk Efek serangan yang diberikan Kepada marmot tanah Disini kita pake yang invasi Dan ya Apalagi ya Kira-kira yang bisa membantu Gue rasa sih udah Sama ini Kalau misalnya Teman-teman Belum nyelesaikan Tantangan gue Eh tantangan gue Sorry Labirin bawah tanah nih Selesaikan dulu Sampai Semaksimalnya Karena ini Bakal dapet buff juga Bisa attack Defense dan lain-lain Jadi Selesaikan Sampai selesai Baru diserang Tikus tanahnya Karena kita bakal nyari Damage yang paling tinggi ya Jadi kita harus Bener-bener Apa ya Ngasilin Buffnya itu Bener-bener Harus optimal Nah Sekarang gue liat Udah gak ada lagi Yang bisa ngasilin Dan Ya mungkin Langsung aja Kita attack Kalau si Tikus tanahnya Sini gue pake Posisi CF depan RN tengah Sama latih belakang CF depan Karena kemarin Hasil penelitian kita CF yang paling tinggi ya Sekarang langsung aja Kita berangkat Nah Sambil menunggu Nanti bakal gue percepat aja Karena ini Apa ya Belum pada siap Ini Masih pada mencar-mencar Nanti gue Lanjut aja Pas kita udah Mulai berangkat Website Petforling.com Adalah pemain deck link Dimana kita bisa Mempersingkat link Atau URL Apa saja Baik itu link berita Gambar Video Dan lain-lain Hampir mirip Seperti bit link Namun disini Kita bisa menghasilkan Uang dari link Yang ingin kita bagikan Tentunya tanpa deposit Riba MLM Atau hal ilegal lainnya Kursi yang digunakan Adalah dolar Rate pembayaran Sampai dengan 20 dolar Atau 300 ribu rupiah Petforling Sudah berdiri Sejak tahun 2018 Dan terbukti Selalu membayar Penggunanya Cara daftarnya Pun cukup gampang Dan tidak hari uang Anda hanya perlu Kunjungi Petforling.com Lalu pilih sign up Atau mendaftar Masukkan data Dan tunggu email Konfirmasinya Setelah itu Klik konfirmasi email Lalu mulailah Memperpendek link Sambil menghasilkan uang Di Petforling.com Cuman gitu doang loh Nah Pembayaran di proses Setiap hari kerja Jam 8.00 Sampai 16.00 Dan ada live chat support Yang siap membantu Anda Simple Mudah Dan efisien Jadi buruan Klik linknya Di deskripsi Dan daftar segera Di Petforling.com Haturnuhun Oke ini untuk Serangan pertama Kita udah jalan ya guys ya Dan ya Kita buff dulu Oh buff udah Jangan lupa buff ya guys ya Kadang gue sering kelupaan Oke 300 Sekarang Untuk serangan pertama Not bad Langsung aja kita buka lagi 74.000.000 CF Berarti yang kurang optimal RM RMnya 69.000.000 Dan ya Mungkin langsung aja Nanti kita skip Pas udah ini ya Pas udah jalan Oke Dan ini kita udah Mau jalan Untuk serangan yang kedua Berapa akademik Yang dihasilkan Untuk Serangan kali ini Langsung aja Dan ya 281 Kemana Turun Langsung aja Kita buka lagi Untuk yang ketiga Seperti biasa Kita lanjut Pas nanti Sudah jalan Ya Untuk yang ketiga Sudah mulai jalan lagi Kita Sampai Nunggu 293 Loh Turun Akhirnya Kalau dilihat Di laporan Tempur Gue Ya sebelumnya Itu Udah pernah Nyentuh 322 Juta Yang disini Biasanya Biasanya Pas Last Tapi ini Masih Pake JJ Waktu itu Kita Masih Belum Tes Mana yang Bagus Disini JJ Itu padahal Cuman Ngasilin 58 Juta Dan RM 104 Sedangkan Lati 127 Kalau misalnya Waktu itu Kita Pake Si CF Bisa Jadi 3,5 Ini Coba kita Lihat CMX CF Nah 70 78 Juta Malah Oke Sambil menunggu Ada landak Kita ikutan dulu Dan ya Kita skip lagi Nanti Sampai Dengan Serangannya Jalan Dan Ya Ini kita Udah Mau Jalan Untuk Serangan Yang Keempat Buset Ini 20 Serangan Dan Berapakah Damage Yang kita Hasil 278 Juta Langsung Kita Open Lagi Sudah 4 Serangan Baru 300 Juta Yang paling tinggi Kita Open Lagi Nah Ini Gak ada Yang Open Kemudian Cepat Penuh Tunggu Tunggu Oke Sudah Mau penuh Kita tunggu Aja Pada Deket Deket Disini Gue Terbantu Juga Karena ada Buffking Kemarin Di video Kemarin Sudah Bahas Oke Sudah Jalan Dan Ini Sudah Masuk Di Serangan Kita Yang Selanjutnya Oh Ternyata Belum Rekor Baru Sepanjang Ini Kalau Bisa 3 Setengah Sih Bisa Kayaknya Bisa Coba Kita Cek Dulu Di 337 Kita Dapet CF Turun CF Turun RM Pun Di 101 Masih Bisa Up Lagi CF RM Kalau Lati Ini Max Kayaknya 135 Langsung Kita Open Lagi Sudah Sambil Menunggu Kita Pause Dulu Nanti Kita Pas Jalan Lagi Kita Play Oke Ini Untuk Serangan Yang Ke 6 1 Detik Oke Serangannya Sudah Masuk Dan Ini Sudah Masuk Di Serangan Kita Yang Selanjutnya Turun Malah Kita Di 281 Memang Agak 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 Langsung Kita Masuk Keserangan Selanjutnya 373 Juta Gila Ini Paling Tinggi Selama Gue Padahal Mintanya Tadi 350 Dikasih Lebih 370 Dengan Cf Itu Di Depan Seperti 74 RM Itu 112 Uy Dilatih Sorry Aduh Pentok Gue Saking Kagetnya Dan Ini Lati 147 Gila Sini Dan Ini Kita Sudah Masuk Di Serangan Selanjutnya Ada Cebong Ada Cebong Ada Apa Kita Lumpang Ini Dulu Dan Sambil Menunggu Kita Pause Lagi Oke Ini Kita Sudah Masuk Di Serangan Selanjutnya Memudahannya Bisa Lebih Besar Dan Berapakah Untuk Yang Selanjutnya 313 Biasanya Emang Gitu Jadi Kalau Habis Serangan Besar Dia Bakalan Anjlok Ini Untuk Kesempatan Ke Berapa Ke Kedelapan Eh Berarti Ini Yang Kesembilan Kena Kena Di Buff Oke Kita Lanjut Aja Nanti Pas Udah Jalan Oke Ini Untuk Serangan Yang Kesembilan Berarti Berapa Akademik Yang Kita Dapat 260 Guys Waduh Udah Udah Capek Oke Kita Langsung Aja Ke Serangan Selanjutnya Oke Ini Kita Udah Masuk Di Serangan Selanjutnya Ini Serangan Ke Berapa Kurangan Yang Ke 11 Berarti Oke 307 Kita Masuk Ke Serangan Ke 12 Sekalian Kita Lihat Buff Dulu Masih 3 Minit Nanti Kita Bakal Ganti Helper Di Serangan Ke 13 Kita Coba Bawa Godzilla Karena Gue Rasa Sini Sudah Mentok Si Apa Helper Nanti Si Siapa Tahu Nanti Di Godzilla Kita Bisa Dapat Demix Yang Lebih Besar Langsung Kita Pause Pas Sudah Jalan Oke Ini Sudah Masuk Di Serangan Selanjutnya Kan Bisa Menghasilkan Gamax Yang Lebih Besar Enggak Ternyata 300 Udah Limit Kayaknya Coba Kita Udah Sisa 9 Berarti Ini Serangan Yang Ke 12 Kita Pause Lagi Sampai Nanti Udah Jalan Oke Ini Untuk Serangan Ke 12 Berapa Akademik Yang Kita Dapat 319 Oke Disini Kita Ganti Helper Dulu Berarti Ada 8 Serangan Tersisa Kita Bakal Coba Pakai Godzilla Oke Langsung Kita Open Dan Kita Lanjut Pas Sudah Serang Oke Ini Serangan Ke 13 Dan Ini Pertama Pakai Godzilla Berapa Demik Yang Dihasilkan Cuman Ketika Pakai Godzilla Wih Dilatih 150 Guys Itu Kayaknya Aktif Hit Rain Kenapa Kok Mungkin Ada Temen Temen Yang Nanya Kenapa Gue Nggak Nyerang Pas Ini Apa Pas Dari Awal Pakai Godzilla Disini Godzilla Itu Chance Jadi Dia Itu Kalian Bisa Lihat Disini Nih Rain Leading Shooter And Chance Of Triggering Hit Ray Jadi Cuman 20,5% Kesempatan Buat Aktifin Hit Ray Sedangkan Kalau Kita Pakai Mantis Itu Pasti Kita Nambah Atribut 14% Untuk Serangannya Dan Ini Sebenernya Agak Dilema Juga Karena Karena Kalau Dipikir Daripada Kita Manfaatin Apa Nungguin Chance Yang Bisa Aktif Bisa Enggak Kita Bisa Milih Untuk Ambil Yang Udah Pasti Aja Gitu Guys Makanya Disini Gue Nggak Pakai Mantis Di Awal Lebih Fokus Di Mantis Oke Ini Udah Jalan Lagi Untuk Serangan Selanjutnya Bannya Mari Kita Lihat 316 Juta Kalau Ini Gue Rasa Nggak Aktif Nah Jadi Kayak Gitu Guys Jadi Kalau Misalnya Nggak Aktif Berarti Hitungannya Kita Kayak Nggak Pake Helper Soalnya Dia Nggak Nambah Atribut Kecuali Misalnya Dia Tetap Nambah Atribut Terus Bisa Triggering Hitray Tapi Disini Enggak Jadi Dia Cuman Triggering Hitray Doang Oke Ini Kita Lanjut Di Serangan Selanjutnya Nanti Kita Pause Dulu Oke Ini Sudah Masuk Di Serangan Selanjutnya 323 Kayaknya Kalau Mau Ngejar 370 Susah Aduh Kayaknya Bakalan Susah Ngemecahin Rekor Kita Sendiri Nanti Disini Bisa Kita Lihat Nah Disini Lati Kena Ini Pada Kena Hitray Soalnya Dia Hitray Itu Backline Jadi Yang Paling Belakang Itu Damagenya Nanti Bakal Nambah 250 Dan Nanti Kita Lanjut Oke Ini Kita Sudah Masuk Di Serangan Ke 17 Dan Masih Kali Ini Ternyata Helper Ini Belum Bisa Membantu Banyak Dan Malah Makin Turun Gila Langsung Kita Open Lagi Oke Ini Kita Masuk Ke Serangan Ke 18 Helper Masih Menggunakan Godzilla 346 Juta Dan Gue Rasa Ini Damage Paling Tinggi Yang Bisa Diasil Sama Godzilla Coba Kita Lihat Untuk Laporannya CF 33 Nah Disini Lati Dapet Heat Ray Dengan Damage Yang Diasilkannya Sebesar 164 Juta Cuman Payahnya RM Disini Malah 72 Juta Jadi Damage Yang Kita Hasilkan Masih Kureng Kureng Langsung Aja Kita Lanjut Pas Nanti Udah Jalan Oke Ini Serangan Kita Untuk Yang Ke 19 Kita Bakal Lihat Damage Yang Dihasilkannya Berapa Dan 274 Juta Berarti Bener Yang Tadi Udah Paling Tinggi Yang Bisa Dihasilkan Nama Godzilla Atau Helper Godzilla Yaitu Di 346 Karena Biasanya Setelah Kalian Ngasilin Damage Tertinggi Dia Bakal Turun Jatuh Kayak Gini 373 Dia Bakal Langsung Turun Ke 313 Jadi Bener Kayaknya Yang 373 Udah Udah Nggak Bisa Dikalahkan Ini Udah Kesempatan Terakhir Lanjut Aja Nanti Pas Udah Jalan Dan Ini Untuk Serangan Terakhir Atau Serangan Ke 20 Mudah Serangan Terakhir Ini Biasanya Bisa Kasih Damage Yang Lumayan Gak Sesuai Harapan Ternyata Dan Ya Disini Kalian Bisa Lihat Helper Godzilla Untuk PVE Gua Rasa Kureng Dan Disini Kita Lihat Point Warzone Kita Sekarang Kita Udah Di Peringkat 1 Dengan Total Point 7,3 Giga Dan Ya Mungkin Sampai Disini Video Dari Saya Oh Ya Untuk Damage Tertinggi Mungkin Nanti Ada yang Skip Jadi Untuk Damage Yang Tertinggi Yang Berhasil Kita Hasilkan Itu Sebesar 373 621 799 Dan Ya Mungkin Sampai Disini Video Dari Saya Kalau Ada Pertanyaan Langsung Aja Corek Di Kolom Komentar Kalau Ada Salah Salah Kata Saya Maaf See you On Next Video Bye Bye And Thank you Sampai 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 Sampai